Gaji guru honorer di kota Tanjung Pinang masih terus diperjuangkan agar adanya kesetaraan antara honorer dinas dan honor daerah dan terkait hal tersebut. Sekretaris Komisi 1 DPRD kota Tanjung Pinang, Reni, mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat dengan dinas pendidikan terkait untuk pembahasan lebih lanjut dan dalam. Sekretaris Komisi 1 DPRD, Reni, mengatakan diperlukannya kesetaraan mengenai gaji guru honorer tersebut karena ia meyakini bahwa beban kerja dan kinerja guru adalah sama, hanya saja dibedakan dengan adanya status. Dengan naiknya status guru honorer, maka akan diikuti dengan naiknya gaji yang diterima. Maka dari itu, Reni mengungkapkan ke depannya akan dikoordinasikan kembali apakah akan ada kebijakan atau aturan mengenai pengangkatan guru honor dinas menjadi guru honor daerah. Kita butuh kesetaraan, karena saya yakin mereka punya kinerja dan beban kerjanya itu kan sebenarnya sama, hanya saja perbedaan status, tapi secara beban kan mereka sama. Nanti ke depan kita akan coba berkoordinasi lagi apakah ada kebijakan atau aturan yang mereka dari honor di dinas itu bisa segera diangkat menjadi honor daerah. Sehingga mereka menjadi, menaikkan status mereka juga mendapatkan pendapatan yang sama juga dengan honor daerah. Kenapa gak terjadi perbedaan ini? Karena saya pikir ada mungkin, kadang-kadang sekolah mendadak membutuhkan tenaga kerja, tenaga pengajar yang secara mendadak dan mungkin prosesnya harus sampai pengajuan untuk menjadi honor daerah itu lebih ribet. Jadi secara ringkas mungkin mereka ambil jalan cepatnya itu langsung eskat oleh kepala dinas dan mereka bisa bekerja dan bisa mendapatkan tenaga pengajar gitu loh. Tapi kalau seandainya yang honor daerah itu kan tentu ada prosedurnya yang berbeda. Sehingga itulah yang menjadi kenapa ada perbedaan antara honor daerah dan honor dinas itu. Komisi satu akan rapat kerja lagi untuk lebih detailnya dengan dinas pendidikan untuk mengetahui lebih komplit lah terhadap permasalahan ini. Kalau memang bisa kita akan setarakan supaya bisa sama sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial. Jadi mungkin ada perbedaan di situ karena mengajar kan mungkin punya bebannya juga lebih berbeda dengan yang bagian administrasi. Saya pikir itu memang ada perbedaan. Tapi kalau untuk jelasnya kan saya mesti ada rapat kerja dulu. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.